Intro Hai 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 sobat-sobat kita, bertemu lagi dengan kita di Levengan Youtube Channel Channel yang membahas tentang traveling, review-review hotel, villa, tempat wisata, dan juga wisata kuliner yang lagi hits, hype, dan viral ya Nah Sobat Lenca, kali ini kita masih berwisata di daerah Dieng Wonosobo dan kita mau mengunjungi Telaga Warna dan Telaga Pengilon Telaga Warna sendiri berlokasi di Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah Dieng memang menjadi dataran tinggi di Jawa Tengah yang begitu tersohor Keindahan alamnya tidak bisa diabaikan ya Sobat Lenca Seperti Telaga Warna Dieng ini yang seolah semua keindahannya itu ada di sini Disebut Telaga Warna karena air di Telaga ini dapat berubah-ubah warna Begitu pula dengan keindahannya berpadu padan lengkap dengan keelokan pegunungan di sekelilingnya Wah syadu banget deh pokoknya suasananya Sobat Lenca Gak ketinggalan pepohonan yang menambah semarak di suasana ini Pohonannya ini anehnya itu pada bertumbuh ke pinggir dan mendekati ke Telaganya Jadi banyak banget pohonan yang gak tumbuh ke atas tapi tumbuhnya tuh ke samping Untuk menikmati objek wisata Dieng, pengunjung dapat datang setiap hari ya di Senin sampai dengan Minggu Waktu yang tepat untuk mengunjungi kawasan wisata ini adalah pagi sampai siang hari Kenapa? Karena saat itu sinar matahari memantul pada air dan menimbulkan warna yang indah Kami juga sempat mereview kahyangan Skyline Wonosobo Sobat Lenca So kalian bisa nonton dulu ya Dan untuk penginapannya kami juga sempat mereview Sikapukil So buat kalian yang belum nonton, nonton dulu ya Dan untuk wisata sejarah lainnya kami juga sempat mereview Candi Arjuna Sobat Lenca Dan juga kawas Sikidang, pokoknya lengkap banget Kalian tinggal klik link di list landangan channel Wisata Wonosobo Dieng Nah Sobat Lenca, untuk dapat menikmati objek wisata Dieng ini Pengunjung dapat datang di setiap harinya Dipukul 7 pagi sampai jam 5 sore Dieng sendiri memiliki keindahan alam yang begitu memukau Dikelilingi dengan pegunungan yang menawan Ditambah lagi pepohonan yang menyelimuti alam Begitu hijau menyejukkan mata Syahdu banget gak sih? Di sepanjang perjalanan menuju objek wisata ini juga Pengunjung bisa dimanjakan dengan pemandangan yang indah banget Perkebunan sayuran dengan bentuk terasering Berundak-undak mengikuti bentuk bukit yang menjadi pijakannya Pokoknya lengkap banget kalau kalian ke Wonosobo Dan ini adalah telaga warnanya Sobat Lenca Jadi kita bisa jalan di pinggirannya Dan kita bisa lihat ini sebagus ini telaganya Dan kita bisa bersuap foto di tengah telaga nanti ya Kalian bisa lihat sendiri ya Sobat Lenca Ini adalah air di telaganya Jadi kalau terkena sinar matahari Ini sering kali sinarnya itu membuat air di telaganya berubah warna Jadi warna-warni unik gitu ya Jadi pada saat melihat telaganya kadang berwarna hijau Biru toska, hijau toska, bahkan kadang-kadang kuning Jadi banyak banget warna-warna yang dipantulkan sebenarnya dari sinar mataharinya sendiri Dan Sobat Lenca, objek wisata ini berada di ketinggian 2000 mdpl Biasanya telaga unik ini berada di dataran rendah Namun kali ini di dataran tinggi So keunikannya itu terletak pada berbagai warna yang dapat dihasilkan oleh airnya dan juga letaknya Air di danau dapat berubah warna biru, hijau, kuning hingga ungu Warna dalam telaga terjadi karena adanya kandungan belerang di dalamnya Sehingga ketika terkena sinar matahari menimbulkan warna-warni yang begitu indah dan memukau Inilah sebabnya mengapa pengunjung dapat sedikit mencium bau belerang yang begitu menyengat Dan ini pun pada saat kita berjalan di sini, kita masih mencium bau belerang ya Sobat Lenca Walaupun memang nggak terlalu menyengat banget Dan sepanjang perjalanan itu banyak banget spot-spot untuk kita bersuap foto Dan juga untuk kita mengabadikan momen di telaga warna Jadi kalian bisa sambil foto-foto Di dekat objek wisata ini terdapat telaga lain yang bernama telaga pengilon Telaga ini tidak berwarna, tapi telaga ini sangat bening Sehingga dapat bercermin di atas airnya Sama seperti namanya, pengilon yang dalam bahasa Jawa berarti cermin Dari permukaan telaga, pengunjung dapat menyaksikan pantulan alam di atasnya Sengah sangat indah, langit, pepohonan dan juga bukit-bukit yang nampak jauh dari pantulannya Nah, untuk dapat menyaksikan indahnya telaga warna dan telaga pengilon Pengunjung dapat menaiki batu yang namanya itu batu pandang Dari sini kalian bisa melihat keduanya Telaga warna dan pengilon, pokoknya indah banget Batu pandang atau bukit ratapan angin adalah spot tepat menyaksikan keindahan alam keduanya Bahkan ketika cuaca cerah, kalian dapat menyaksikan kawas hidang juga Jadi sebenarnya ini tuh deket-deketan gitu Jadi kalian kalau misalnya memang lagi beruntung, lagi nggak hujan, kabutnya nggak tebal Itu bisa ngelihat semuanya Batu pandang ini berada di atas dieng volcano teater Jaraknya nggak jauh, hanya 50 meter Namun, kalian harus melewati perkebunan penduduk Jadi pada saat lewati, jangan sampai merusak tanaman sekitar Dan nggak lepas dari mitos, layaknya wisata alam lainnya Di sini juga diliputi oleh mitos ya Sobat Lenca Yang berkembang di masyarakat Konon, danau ini terbentuk karena batu perhiasan bangsawan yang jatuh ke telaga Mitosnya cukup populer Yaitu telaga ini dulunya dijadikan tempat mandi dewi Dewi tersebut adalah Dewi Nawangulan dan saudara-saudaranya Air yang berubah warna itu memiliki 5 unsur sifat manusia Dan sebelah kiri kita ini, tepatnya ada batu besar Itu merupakan batu tulis Dan ini merupakan salah satu sejarahnya juga Dan kita lanjut jalan lagi Sobat Lenca Karena di depan nanti tuh ada semacam gua dan sumur Yang dimana legendanya sih dulu katanya mantan presiden kita Sempat bersemedi di gua tersebut Bahkan mitosnya lagi, ini tuh punya sejarah tersendiri loh guanya Salah satunya disini ada gua semar Pada bagian depan terdapat sebuah nama yang sabdo jati Artinya bahwa manusia harus mencari kesempurnaan sejati dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Ada juga gua sumur yang di dalamnya terdapat mata air bernama Tirta Perwita Sari Dan ini adalah gua jaran Dan kita lihat sampingnya, ini juga masih ada gua-gua lainnya Di depan gua jaran terdapat tapan nama bertuliskan resi kendali seto Artinya bahwa manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya Tiap gua memiliki sejarahnya masing-masing Dan konon mantan presiden RI nomor 2 pernah bersemedi disini loh Sobat Lenca Dan setelah berkeliling mengitari gua, kalian akan bertemu dengan salah satu spot yang syahdu banget Dimana mataharinya pas banget lagi di atas So, beneran memantulkan cahaya yang indah Kita foto selfie dulu disini ya Gak lama setelah berkeliling, ternyata perut kita lapar juga ya Sobat Lenca Dan disini banyak banget yang jual cemilan kentangnya Ada yang digoreng, direbus Pokoknya berbagai macam cara memasak Yang jelas ini enak banget kentang Wonosobo memang gak ada duanya Oke Sobat Lenca, sampai juga kita di penghujung Semoga review kita kali ini bermanfaat ya untuk kalian semua di rumah Yang masih bingung mau kemana weekend ini Mau menghabiskan waktu bersama keluarga Kalian nonton dulu Lendangan Channel Disitu banyak banget loh List-list tempat liburan Tempat wisata Ataupun juga list hotel dan villa Kalian bisa klik di list Lendangan Channel Kota mana yang kalian akan tuju Setelah itu kalian klik deh di listnya Kalian nonton dulu sebelum kalian pergi berpergian untuk liburan Nah kalau kalian ada ide Atau ada rekomendasi tempat-tempat yang bagus, inspiratif atau wajib kita datengin Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya Sampai bertemu lagi Sobat Lenca di video-video kita berikutnya So pasti akan lebih hits hype dan viral lagi ya See you on my next video Sobat Lenca Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax